Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Di kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin menyampaikan satu kisah yang terjadi di zaman Bani Israel Dimana kala itu ada tiga orang yang berpenyakitan Satu berpenyakit kusta Yang kedua berpenyakit kepalanya bodak penuh nanah tidak tumbuh rambutnya Kemudian yang ketiga matanya buta tidak bisa melihat indahnya dunia ini Ketiganya ini setiap hari kiranya bersedih, murung, rasanya tidak pernah ada kebahagiaan yang ia rasakan dalam kehidupan itu Allah SWT kiranya kasihan kepada tiga orang ini Lalu mengutus malaikat untuk menemui tiga orang itu Yang pertama yang ditemui adalah orang yang berpenyakit kusta Tangannya penuh belak, badannya penuh belak Pokoknya dia tidak pernah pede ketika keluar Ketika keluar dia pasti dicemoh orang Ketika keluar dia pasti diejek oleh anak-anak kecil Sehingga rasanya hidupnya tidak pernah bahagia karena punya penyakit kusta itu Lalu malaikat itu menghampirinya dengan menyamar seperti manusia biasa Pak hari ini apa yang Bapak inginkan Lalu orang yang berpenyakit kusta itu berkata Hari ini saya tidak ingin apapun Kecuali penyakit saya ini segera sehat Segera sembuh tidak punya kusta lagi saya Ketika mendengar jawaban itu dengan izin Allah Malaikat memegangnya saja Karena yang memegang malaikat bukan orang biasa Maka penyakit kusta itu langsung hilang Seketika pada waktu itu juga Betapa bahagianya bersyukur kepada Allah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Bersorak-sorak karena bahagia kirang Penyakitnya sudah hilang Ketika di tengah-tengah kebahagiaan itu Orang ini ditanya lagi oleh malaikat Pak, kalau sampean ingin harta Kiranya harta apa yang Bapak inginkan pada saat ini Lalu orang itu pun menjawab Kalau saya dikasih harta Saya ingin punya onta Lalu malaikat pun memberi satu onta betina Yang sudah hamil tua Kemudian malaikat menemui orang yang kedua Orang yang kedua ini Kepalanya putak Kepalanya penuh nanah Tidak ada rambut yang bisa tumbuh di kepalanya Dia susah luar biasa Ketika susah itu ditanya lagi Seperti pertanyaan orang yang pertama Dia tidak ingin yang lain Kecuali penyakitnya sembuh Penyakitnya hilang Lalu malaikat dengan izin Allah SWT Memegang kepalanya saja Maka penyakit pun hilang Kepalanya yang budak ditumbuhi dengan rambut yang indah Kepalanya yang penuh nanah Dan sedikit pun di dalam kepala itu Akhirnya ini pun ditanya oleh malaikat Kalau Bapak hari ini dikasih harta Kiranya Bapak ingin harta apa Orang ini pun menjawab Saya ingin punya sapi Maka malaikat memberikan sapi satu Betina yang sedang hamil tua Lalu malaikat berjalan menuju orang yang ketiga Orang yang matanya buta Tidak pernah melihat indahnya dunia ini Ditanya seperti pertanyaan pertama dan kedua Jawabannya dia juga sama Hanya ingin sembuh dari butanya Dia ingin sembuh dari penyakitnya Maka malaikat ini pun dengan sekali usap Matanya itu pun sudah melihat Dunia dan seisinya ini Betapa gira Betapa bahagianya Betapa bersyukur kepada Allah Dia rasakan nikmat yang besar Matanya bisa melihat dunia itu Di tengah-tengah kebahagiaan ini pun Dia ditanya Kalau hari ini Bapak ingin harta Kiranya harta apa yang Bapak inginkan Maka orang yang matanya buta itu menjawab Saya hanya ingin seikor kambing saja Pak Lalu malaikat ini pun memberikan seikor kambing betina Yang sedang kamu tua Wahumna surya Allah Muhammad Hari berganti hari Bulan berganti bulan Tahun berganti tahun Ketiga orang ini pun ternyata menjadi orang yang sukses Kenapa sukses? Karena bibitnya bukan dari manusia biasa Bibit usahanya langsung dari malaikat Orang yang diberikan ontanya Begitu banyak ribuan di lembah itu ontanya semua Orang yang diberikan bibit sapi Menjadi juragan sapi yang kaya raya Ribuan sapinya Orang yang diberikan kambing Menjadi juragan kambing Ribuan kambingnya Bahkan tidak mampu menghitung Berapa jumlah yang pasti Kambing yang dimilikinya Wa masyidu alam hamad Saudara-saudara ku yang kami hormati Yang selanjutnya Allah pun ingin menguji ketiganya Setelah ketiga-tiganya menjadi orang yang sukses Kembali Allah mengutus malaikat Untuk menyamar menjadi manusia biasa Dia temui juragan ontak Orang yang sukses Karena ontanya itu Orang ini ingin minta bantuan Kepada juragan ontak itu Wahai pak Kata malaikat ini Saya ini orang yang musafir Sedang kehabisan bekal Mbok saya ini ditolong Minta satu ontanya saja pak Bapak ini kan ontanya ribuan Bahkan Bapak mungkin tidak tahu persis jumlah ontak Mbok saya ini ditolong Minta satu ontak pak Untuk bekal di dalam pepergian saya Apa kata juragan ontak ini Enak-enak saja kamu Minta satu ontak Berapa harga satu ontak itu Kalau ingin kaya Ya kerja Seperti saya ini Orang kaya kerja 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 Kamu kok minta-minta saja Lupa Saya ini minta ke pakso Kalau saya ingat Bapak dulu kan juga seperti saya ini Tidak punya apa-apa Penyakitnya juga Penyakit kusta Lalu orang yang punya ontak Banyak ini juragan ontak Semakin marah Kata siapa Saya dulu orang miskin Kata siapa saya berpenyakit Sejak dulu saya yang ganteng seperti ini Sejak dulu saya ini juga kaya raya Bapak saya kaya Kakek saya kaya Singgah saya juga kaya Kamu ini ada-ada saja Lalu malekat itu pun meneruskan jalan Kenapa Kalau sampean tetap seperti ini Maka sampean akan kembali Seperti semua Lalu malekat itu Lalu malekat itu Maka yang terjadi Ternyata Juragan ontak ini Dengan selang beberapa hari saja Sudah bangkrut kembali Penyakitnya kampuh lagi Dia menjadi orang miskin Dan kembali Berpenyakitan kusta Lalu malekat menghampiri Orang yang kedua Orang yang sukses Karena sapinya Juragan sapi Dengan pertanyaan yang sama Dengan permintaan yang sama Bahwa Malekat mengaku Diamu sapir Kehabisan bekal Apa yang dijawab oleh juragan sapi ini Enak-enak saja kamu Minta satu sapi Berapa harga sapi itu Mahal pak Mahal-mahal Kalau ingin uang Ya bekerja seperti saya Lalu dialog pun itu diteruskan Pak Saya juga mendengar Kalau dulu bapak itu Juga tidak punya sapi Juga berpenyakitan Setelah sukses Kenapa bapak lupa Dengan sejarah itu Marah luar biasa Kata siapa Saya pernah berpenyakitan Kata siapa Dulu saya miskin Bapak saya juga kaya Kakek saya kaya Makanya saya juga kaya Mungkin tujuh turunan saya Juga akan tetap Menjadi orang kaya Kamu jangan Ngomong seenaknya Lalu malekat itu Menyampaikan Seperti sampaikan Kelas juragan uta Kalau bapak Tetap seperti ini Maka Bapak akan kembali Miskin Seperti semua Dan malekat pun Meninggalkan Apa yang terjadi Ternyata dia Kembali miskin Dan penyakitnya Juga kamu lagi Lalu Malekat ini Menghampiri Orang yang ketiga Orang ketiga tadi Juragan Apa itu Juragan kambing Punya kambing Yang banyak Luar biasa Tidak terhitung Jumlahnya Sangking banyaknya Malekat itu pun Menghampirinya Pak Saya minta tolong Saya ini Musafir Yang sedang Kehabisan uang Saya ini Orang yang berpergian Sedang Kehabisan bekal Saya minta tolong Pak Minta satu kambing Untuk bekal Perjalanan saya Apa yang dikatakan Juragan kambing ini Wahai Pak Jangankan satu kambing Sepuluh kambing Seratus kambing Kalau itu memang Bapak butuhkan Silahkan Pak Silahkan Saya ini punya Kambing banyak ini Saya meyakini Titipan Allah Kalau sampian Membutuhkan Monggo Pak Jangan hanya satu Apa yang terjadi Malekat itu pun Merangkul dia Memeluk dia Kamu adalah Orang yang Bersyukur kepada Allah Lalu Hilanglah malekat itu Juragan kambing Semakin kaya raya Dan kehidupannya Bahagia Sejahtera Sehat Terus-menerus Saudara-saudara Aku yang kami hormati Dari Kisah ini Dapat kita Tarik Mutiar hikmah Betapa banyak Orang yang Tak kalah Di uji Dengan Ketidak enakan Di uji Dengan penyakit Di uji Dengan kekurangan Dia benar-benar Menjadi Hamba Allah Yang hanya Ingin Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Betapa banyak Orang yang Tak kalah Di uji Dengan kemewahan Di uji Dengan kemegahan Dia Lupa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Mutiara hikmah Yang Kita ambil Berikutnya adalah Kalau kita Diberikan nikmat Oleh Allah Kita mau Mensyukurinya Maka Allah akan Menambah Kenikmatan Yang besar Tapi Tak kalah Kita diberikan Nikmat oleh Allah Kita Mengkufurinya Maka Allah akan Menghadap Yang lebih berat Kiranya Hanya yang dapat Kami sampaikan Terima kasih Dan mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!